Pemirsa Satuan Narkoba Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara kembali menangkap pelaku penyalahgunaan obat keras jenis tramadol. Saat penangkapan, polisi menemukan paket dari jasa ekspedisi yang berisi 500 putir tramadol. Pelaku diduga seorang subkontraktor perusahaan tambang di Pulau Obi, berinisial IB. Pelaku ditangkap pada 15 Oktober 2024 lalu di Desa Kawasi, Kejamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Saat penangkapan, polisi menemukan paket dari jasa ekspedisi yang berisi 500 putir tramadol, serta sebuah handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi. Wakap Polres Halmahera Selatan, Arandir, Prakarana, melalui kasat narkoba, Ibtu Muhammad Adnan Nijar menjelaskan bahwa IB adalah subkontraktor bagian feeding di salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Kepulauan Obi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa IB telah melakukan transaksi pembelian obat keras tersebut melalui e-banking. Ia melakukan pembayaran sebesar Rp2.202.500 kepada seorang pria berinisial GA pada 8 Oktober 2024 lalu. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Lebih lanjut, pihak kepolisian terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri jaringan penyalahgunaan obat keras yang lebih luas. Sementara itu, akibat perbuatannya, IB dijerat dengan pasal 435 atau pasal 436 ayat 1 dan dua undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.